Selamat sore pemirsa, inilah Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Arus balik gelombang kedua di prediksi terjadi akhir pekan ini, di Pelabuhan Bakaheni Lampung dan Pelabuhan Merak Banten. PT ASDP Bakaheni memprediksi ada 20% pemudik yang akan kembali akhir pekan ini. Total seluruh kendaraan pemudik pada 5 hari setelah lebaran sudah mencapai 78%. Di prediksi masih ada 20% pemudik yang akan menyeberang dari Pelabuhan Bakaheni pada akhir pekan ini. Pada minggu siang, tampak arus kendaraan di Pelabuhan Bakaheni meningkat, namun peningkatan ini masih ramai lancar. Sementara itu kondisi terkini Pelabuhan Merak pada arus balik gelombang kedua terpantau padat di dermaga eksekutif. Sedangkan dermaga reguler terpantau ramai lancar, kendaraan yang datang dapat langsung naik kapal. Area parkir dermaga eksekutif didominasi mobil pribadi. Para pemudik arus balik menunggu kedatangan kapal hingga 1,5 jam. Informasi terkini, kondisi di Pelabuhan Merak akan disampaikan Seprinal Putra, langsung dari Pelabuhan Merak Banten. Seprinal, selamat sore. Apakah Pelabuhan Merak masih terpantau ramai hingga sore ini? Dan apakah ada persiapan khusus dari pihak ASDP dalam menghadapi gelombang kedua arus balik lebaran pekan ini? Ya, rasa betul sekali. Kondisi Pelabuhan Merak pada sore hari ini terpantau padat terutama di dermaga eksekutif yang mana antiran terjadi di dermaga atau kantong parkir dermaga untuk menunggu giliran naik kapal para pemudik arus balik ini. Dan jika kita lihat penumpang harus bisa naik kapal di dermaga eksekutif, harus menunggu kapal hingga 1,5 jam agar bisa naik kapal untuk melanjutkan ke Pulau Sumatera. Selain itu, rasa untuk dermaga reguler terpantau ramai lancar. Para pemudik arus balik ini tiba di Pelabuhan langsung naik kapal dan tidak ada terjadi antiran. Menurut data ASDP sendiri telah menyeberangkan pada arus bulut kemarin telah menyerangkan 4,4 juta orang dan saat ini sudah kembali sebanyak 42 juta orang sudah balik ke Pulau Sumatera. Selain itu juga memang tidak ada perlakuan atau perlakuan khusus di dermaga Merak sendiri. Namun saat ini pihak ASDP mengoperasikan 35 kapal dengan kapal kapasitas daya angkuknya yang cukup besar di dermaga Pelabuhan. Selain itu, 7 dermaga juga disiapkan semua di dermaga Merak. Tidak seperti pada arus balik sebelumnya yang mana memang dermaga 4 dan dermaga 5 sampai 7 tidak dioperasikan. Hanya melakukan pembongkaran di Pelabuhan Merak saja dan balik kosong dengan ke Pelabuhan Bakonilampung. Namun saat ini beroperasi dan melakukan pemuatan. Selain itu, dengan antisipasi lonjakan 20 persen ini, resahkan BPA ASDP juga mempercepat bongkar muat di dermaga Pelabuhan yang mana sebelumnya 45 menit. Satu kapal saat ini dilakukan 30 menit. Karena kondisi Pelabuhan Bakonilampung masih banyak pemudik arus balik menuju Pulau Sumatera. Selain itu, juga dapat informasikan untuk arus budik dan arus balik tahun 2004 ini mengalami kenaikan 3 persen jika dibandingkan pada tahun lalu. Resah, kembali sedia. Baik, terima kasih. Saya Prinal Putra melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.